Di satu sisi pemirsa, pabrikan otomotif Tiongkok BYD siap menghadirkan penyegaran untuk model terlarisnya, yakni Dolphin Honor Edition, di mana versi terbaru mobil tersebut akan dirilis pada akhir pekan ini dengan sejumlah fitur yang menarik. Pabrikan otomotif asal Tiongkok BYD siap memanjakan para pecinta hatchback listrik dengan penyegaran model terlarisnya Dolphin Honor Edition, di mana versi terbaru ini dijadalkan resmi meluncur pada 23 Februari waktu setempat dengan membawa sederet fitur menarik termasuk kapasitas baterai lebih besar serta varian baru di posisi terbora. Dilansir oleh Car News China, BYD mengumumkan perang harga melawan mobil internal combustion engine saat memperbarui model plug-in hybrid electric vehicle dengan harga lebih murah dibandingkan alternatif model ICE. Bahkan pihak manajemen tengah berupaya menggait pembeli tradisional mobil ICE agar beralih ke model PHEV. Sementara itu, pembaruan Dolphin kali ini sekaligus mengindikasikan bahwa BYD tidak hanya akan menyodorkan perang harga versi PHEV, tetapi juga versi kendaraan listrik yang tengah bertarung lebih ketat, guna mempertajem penetrasi ke level terbaru di tahun ini. Dalam pedatonya saat tahun baru Tiongkok lalu, pendiri BYD Wang Chonfu berharap bahwa kendaraan listrik akan mendapatkan pangsa pasar sekitar 50% di negeri tirai bambu pada akhir tahun 2024, di mana pada tahun lalu pangsa pasar kendaraan listrik Tiongkok tercatat mencapai sebesar 40%. Berbagai sumber IDX Channel